Terima kasih. Kita menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik, sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Jika tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport, sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Saya menyampaikan saran ke Presiden bahwa ini strategis, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyalankan ke Presiden sudah bahwa kita harus teruskan Pak. Itu saran saya. Ibu kota baru untuk siapa? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan video. Ada anggota Pansus RUU IKN, yang juga anggota Komisi 5 DPR RI, Suryadi Jayapurnama dari fraksi PKS, dan ada Prof. Hendrawan Supratikno dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Prof. Hendrawan, selamat malam Pak Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta singkat saja dulu catatan Anda berdua soal rencana pembangunan ibu kota baru ini. Prof. Hendrawan, silakan catatan Anda, Prof. Ya tentu, Mbak Nana, ini merupakan harapan kita bersama ya, untuk memiliki ibu kota yang ideal, begitulah. Ideal ini kan bisa diukur dari berbagai parameter ya, tidak semerawut, tidak kumuh, bersih, ramah lingkungan, infrastrukturnya terjaga baik, ramah difabel, dan seterusnya. Nah ideal-ideal itulah yang berusaha diletakkan atau ditempatkan dalam perspektif ibu kota yang sedang kita rencanakan ini. Jadi tentu, rencana ini tidak bisa direalisasi dalam waktu singkat ya, Mbak Nana. Jadi jangan dipikir ibu kota itu bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Status ibu kotanya yang mungkin bisa ditentukan lebih cepat ya. Tetapi proses pengembangan sebuah ibu kota itu kan memakan waktu yang lama. Ini yang orang seling salah paham. Jadi seakan-akan kalau pindah semester 1 2024 itu ibu kotanya yang seperti bedul desa, tidak seperti itu ya. Tapi yang jelas sempat tersebut rencananya di 2024 sudah bisa, ada harapan sudah bisa pelantikan presiden yang baru, bahkan di sana pelantikan DPR yang baru di sana, dan proses pembangunannya dimulai. Itu harapan kita Mbak Nana, karena memang dalam presentasi itu akan ada lima klaster ya. Nah klaster pertamanya adalah klaster lembaga-lembaga negara. Nah tentu lembaga kepresidenan merupakan salah satu yang akan ditempatkan di sana dalam waktu lebih cepat. Ya lebih cepat berarti sudah di depan mata juga itu Prof, kalau 2024 nanti sudah mau pelantikan di sana. Saya ingin catatan dari Pak Suryadi, apa catatan Anda? Berbedakah pandangan Anda dengan Pak Prof Hendrawan? Ya baik, terima kasih Mbak Nana. Kami punya dua catatan terkait dengan kebijakan pembinan ibu kota. Pertama dari sisi prosedur. Ya kita melihat, jangan sampai terjadi kesalahan seperti pada Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya dari prosedur ya, kita ambil yang kecil saja. Dalam tatib DPR RI, itu kan jumlah pansus itu dibatasi 30 orang. Tapi sekarang kita melanggar tatib dengan 54 orang tatib, anggota pansus. Kemudian juga dari sisi pembahasan. Dari jadwal yang kami terima, yang kemarin sudah dibahas oleh pansus, pembahasan dilakukan nanti pada saat reses. Nah ini kan sebetulnya reses itu bukan masa sidang, kita ada di daerah pemilihan masing-masing. Nah ini dari sisi prosedur. Kemudian yang kedua, kita melihat dari sisi subtansi. Misalnya skala mikro ya, DKI Jakarta. Kita perlu punya kriteria ibu kota yang menurut pemerintah saat ini, sehingga apa dosa DKI, apa kriterianya, sehingga DKI tidak dianggap layak lagi sebagai ibu kota. Ini kan belum terjawab. Kemudian yang kedua, kita juga punya masalah secara nasional. Misalnya pemerataan. Apakah ini bisa menjawab pemerataan? Kita punya masalah disintegrasi, potensi disintegrasi. Jadi Jakarta sebagai yang punya nilai historis, yang mempersatukan negara kesehatan Republik Indonesia, katakanlah sebagai simpul NKRI di sana proklamasi. Kalau ibu kota kita pindah, apakah simpul NKRI ini masih tetap utuh? Ini juga menjadi persoalan kita. Berikutnya misalnya kita punya beban keuangan. Apakah pemindahan ibu kota ini menjadi solusi atas beban keuangan kita atau justru menjadi beban baru? Nah ini beberapa catatan kami, sehingga kami menganggap dari sisi prosedur, masih perlu proses yang panjang, demikian juga dari sisi substansi perlu pendalaman dengan melibatkan berbagai banyak pihak. Oke, saya tadi tertarik soal anggaran. Prof. Hendrawan, apa tanggapan Anda soal anggaran fantastis tentunya? Apakah ini juga jadi perhatian? Ya anggaran tentu karena masa jabatan presiden kan tinggal 3 tahun ya. Jadi itu sebabnya anggarannya juga diperhitungkan dalam 3 tahun itu. Itu sebabnya dalam rapat kerja semalam, Menteri Keuangan menjelaskan khusus aspek anggaran ini. Nah, kita sudah tahu semua bahwa dari biaya yang dibutuhkan, biaya awal yang dibutuhkan itu tanggungan APBN itu hanya 20 persen, Mbak Nana. Jadi yang lain itu 20 persen partisipasi swasta dan 60 persen itu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi nanti mix, financing mix seperti inilah yang akan digunakan untuk mendanai ibu kota itu. Tapi jumlah yang besar yang tadi Prof. Hendrawan katakan akan dibagi menjadi 3 periode, 3 tahun. Momennya tepat untuk menghabiskan sejumlah itu pada waktu hari-hari ini, di kondisi hari-hari ini Prof? Jadi belajar dari pengalaman negara lain itu kan biayanya kurang lebih dari produk domestik brutal. Nah itu sudah diperkirakan dan memang tentu ya kalau kondisinya tidak seperti ini akan lebih longgar untuk kita. Tetapi turbulensi ekonomi dunia dan ketidakpastian masa depan ini membuat kita tidak pernah punya nyali untuk berani bergerak. Kalau kita tetap ya ragu-ragu ya maka kita tidak pernah bisa keluar dari zona kenyamanan. Itu yang membuat kita juga harus berani melakukan terobosan-terobosan. Ini yang dipikirkan oleh teman-teman. Singkat Pak Suryadi ditanggapi sambil nanti kita akan juga keluarkan grafis soal anggaran ini harus berani, harus bernyali, harus mengambil keputusan yang memang bold begitu termasuk terkait anggarannya. Anda sependapat Pak Suryadi? Ya saya kira berani itu tidak harus digabah, harus penuh dengan perhitungan. Jangan sampai misalnya seperti kasus kereta cepat gitu ya karena kita berani tetapi kemudian biaya membengkak dan waktu juga tidak terpenuhi. Dan hitungan ini misalnya yang Rp. 466 triliun itu kan baru kebutuhan pemerintah. Sementara yang kita bahas ini adalah ibu kota negara. Jadi ini agenda negara bukan cuma pemerintah. Sehingga dugaan kami akan jauh lebih besar dari sekedar apa yang menjadi kebutuhan pemerintah. Oleh karena itu memang harus betul-betul cermat. Berani itu penting tapi kecermatan itu juga penting. Tujuh Mbak Nana jadi hati-hati itu lebih penting dari setengah hati. Pak Suryadi setuju ya? Kalau Pak Suryadi setengah hati ya pasti kalah dengan yang hati-hati. Ya dan bukti sepenuh hati itu harus betul-betul dengan perhitungan. Jadi justru kalau gegabah itu seperempat hati. Seperempat hati, setengah hati. Itu sebabnya kita masuk pansus. Itu sebabnya Pak Suryadi masuk pansus. Setengah hati dan juga sepenuh pikiran supaya hitung-hitungannya benar. Kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan saya berharap sepenuh hati teman-teman tetap menyaksikan Mata Najwa. Kita masih akan kembali setelah ini. Sepenuh hati untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.